Pendekar Latah Jelit 29. Hoa Heng, kau salah. Bahwasanya aku tidak ingin bersaing dengan kau, liuli hiap dia, dia dengan kau adalah pasangan setimpal belum sempat diucapkan, kata-katanya sudah terputus oleh gelak tawa si Yogo Kankun. Katanya, buat apa kau masih pura? Kau suruh orang bicara dengan aku, bagaimana perjanjian kalian dan bagaimana isi hatimu, aku sudah jelas. Kau tak usah khawatir, selanjutnya aku akan kelana di Kankun sekali tidak akan mengganggu kalian, supaya kau tidak membenciku. Ini, apaan ucapanmu ini Bulim Tian Kiyo keheranan dan tidak mengerti. Tunggulah pujaan hatimu, boleh kau bicara kepadanya Tukas Yogo Kankun diiringi gelak tawanya melejit turun ke bawah gunung. Hoa Heng, Hoa Heng. Soal apa yang bikin kalian bertengkar dengan kencang Bun Yat Loan mengejar ke bawah gunung, tapi sedikit banyak dia sudah tahu persoalan berkisar pada diri Hang Lei Moli. Setelah sakit dan habis bertempur tak mungkin Bulim Tian Kiyo mengejar dan menyandaknya. Lama dia menjublek memikirkan kata Siyogo Kankun tentang utusan dirinya untuk bicara dengan Siyogo Kankun, mimpi pun tidak pernah terpikir olehnya akan kakaknya sendiri. Setelah berkeluh kesah seorang diri saking sedih dia keluarkan pula serulinya lalu meniupkan lagu yang melawan hati seluruh kepedihan dan penasaran hatinya dialimpahkan melalui lagu serulinya. Demi menjaga gengsi sebagai gadis perawan yang mempunyai perasaan halus, sudah tentu Hang Lei Moli tidak mau mengejar Siyogo Kankun, akhirnya bersama seng ayah mereka memperlambat langkah, waktu mereka lewat di bawah gunung, kebetulan masih sempat mendengar irama seruling Bulim Tian Kiyo. Bergetar hati Hang Lei Moli, dia dapat merasakan dari irama seruling Bulim Tian Kiyo yang sedih dan pilu, seketika hatinya pun menjadi kalut dan hambar, apakah dirinya harus menemui Bulim Tian Kiyo atau tidak? Agaknya Li Ugo An Cong dapat merabat perasaan hati anaknya, katanya, itulah irama seruling Bulim Tian Kiyo, dia menanam budi terhadapmu, sudah menjadi kawan karib lagi, asal hati lurus dan berpikiran jernih, kenapa kau takut menemuinya? Kalau ayah hendak menemui dia, biarlah anak menemani, sahutnya kemudian. Li Ugo An Cong segera bersuit panjang, dengan lewekang mengirim suara gelombang panjang segera dia berteriak, apakah tenkong cu di sana dengan putrinya mereka kembangkan ginkang berlari naik ke atas gunung. Irama seruling masih bergema di alam pegunungan, tapi waktu mereka ayah beranak tiba di atas, ternyata keadaan sunyi senyap, bayangan Bulim Tian Kiyo sudah tidak terlihat lagi. Ternyata, berdiri dari tempat ketinggian, dengan jejelas Bulim Tian Kiyo melihat keadaan di bawah, dia sudah melihat Hang Iaye Moli, namun Hang Le Moli tidak melihat dirinya, setelah tahu Hang Le Moli tidak kurang suatu apa, lega pula hatinya. Kini maksud kedatangannya sudah terlaksana, maka secara diam dia berlaru dari arah lain. Dengan pilu Hang Le Moli menghela nafas, Li Ugo An Cong pun ikut perihatin, katanya memujuk, setelah peperangan ini berakhir, kelak, pasti masih ada kesempatan bertemu dengan mereka. Marilah sekarang kita menyusul ke Jei Chio Ki saja. Mereka ayah beranak mengembangkan ginkang tingkat tinggi, tak usah takut menghadapi jalan gunung yang sukar, menempuh jalan yang dekat lekas sekali mereka menuju ke Jei Chio Ki. Kalau dari jalan tanah datar mereka harus menempuh 800 Li, tapi lewat jalan pegunungan, jarak diperpendek menjadi 500 Li saja. Hari ketiga tepat tengah hari, mereka sudah tiba di Jei Chio Ki dan langsung menuju ke perkemahan pasukan Loh Bun Ing. Hang Le Moli sudah cukup dikenal oleh anak buah Loh Bun Ing, maka kedatangan mereka disambut dengan meriah, tanpa memberi laporan lebih dulu, tak usah ditanyai lagi, langsung mereka dibawa masuk. Tapi ada juga tentara yang berlari mendahului memberi laporan, mendengar kedatangan mereka ayah beranak sudah tentu bukan kepalang senang hati Loh Bun Ing, segera dia menyambut keluar dan membawa masuk ke perkemahannya. Li U Go An Cong memberi hormat kepada Loh Bun Ing, baru saja dia perkenalkan diri, Loh Bun Ing sudah tertawa, katanya, Bakti Li U Lo Chiang Pua bagi negara serta peristiwa besar yang terjadi dulu, sudah lama aku mendengar cerita Loh Atai Hiap. Hari ini Loh Chiang Pua Sudi datang membantu, sungguh diharapkan pun sukar diperoleh. Ternyata sebelum pergi ke HWI Hang Tzu Hwa Kok Hem sudah diperkenalkan oleh Sin Gicik dan menemui Loh Bun Ing lebih dulu. Begitu duduk Hang Le Moli lantas menanyakan situasi terakhir. Loh Bun Ing tertawa, katanya, ada sebuah hal memang hendak kurundingkan dengan Li U Li Yap. Ah, aku tahu apa, masakah Loh Chiang Kun malah bertanya kepadaku? Li U Li Yap tak usah sungkan, kau adalah Bulim Beng Cu dari lima provinsi di utara, aku memang ingin minta pendapatmu. Pasti Hwa Kok Hem yang cerewet, menceritakan asal usulku kepadanya, demikian batin Hang Le Moli. Berkata Loh Bun Ing lebih lanjut, sekarang pasukan besar musuh sudah dipusatkan di seberang sungai, kabarnya malah Wang Yen Li Yang sendiri yang memimpinnya. Mungkin di dalam waktu dekat ini serabuan mereka akan segera dimulai. Kalau begitu kebetulan kedatanganku, Loh Chiang Kun ada tugas apa, menempuh lautan api atau gunung golok pasti kulaksanakan. Aku mendapat perintah untuk berjaga dan mempertahankan diri di sepanjang sungai, untuk membendung serbuan musuh menyeberang, untuk ini aku sudah lama mempersiapkan diri. Tapi jumlah musuh teramat besar dan kuat untuk bisa mengalahkan mereka, aku masih memerlukan kerjasama dan bantuan pasukan gerilyawan dari utara. Semua kelompok gerilyawan di utara pun sudah mempersiapkan diri, cuma belum tahu bagaimana keadaan mereka sekarang, sejak meninggalkan pangkalan Hang Le Moli sudah putus hubungan dengan anak buahnya. Kebetulan kemarin ada orang pihak kalian yang datang, malah orang ini adalah teman baikmu. Dari persoalan yang hendak kurundingkan adalah care bagaimana kita mengadakan kontak dan kerjasama dengan para saudara di sebelah utara, baiklah undang dulu temanmu itu kemari, segera dia memberi pesan kepada seorang anak buahnya. Tengah Hang Le Moli bertanya dalam hati, lekas sekali pesuruh itu sudah kembali, di mana tanda tersingkap dan masuklah seorang gadis, begitu kedua orang beradu pandang seketika mereka bersorak girang. Sio Chia, bagus sekali, aku bertemu dengan kau. Bing Chu, kiranya kau, apakah ta imo suruh kau kemari? Seperti diketahui gadis yang bernama Bing Chu ini adalah salah seorang dayang kepercayaan Hang Le Moli waktu hendak ke selatan Hang Le Moli serahkan jabatan pimpinan tertinggi kepada ta imo, Bing Chu sebagai pembantunya. Benar, sahut Bing Chu. Kawan gerilya sudah berkumpul semua dari berbagai tempat kini sudah berada di sebelah utara sungai tapi ada sedikit kesulitan terpaksa ta imo cici suruh aku kemari minta bantuan. Kesulitan apa tanya Hang Le Moli? Semua pimpinan pasukan gerilya itu sama bertekad bertempur sampai titik darah penghabisan tapi mereka tahu diri bukan tandingan pasukan negeri yang berdisiplin tinggi, ta imo cici terpaksa mewakili jabatanmu, tapi, tapi. Oh, aku mengerti, mereka tidak suka dipimpin dan diperintah oleh ta imo bukan? Ya, terpaksa aku harus kembali secepatnya. Setelah dirundingkan dengan sempurna, diputuskan Hang Le Moli kembali diiringi Bing Chu dan ayahnya, tak lupa loh Bun Ing mengundang pula dua anak buahnya yang pandai berenang untuk mengawal mereka dalam perjalanan di tengah sungai. Seorang berperawakan tinggi kekar, bernama Likiat, seorang lagi bertubuh sedang gesit dan cekatan bernama Ong Xiang, semula kedua orang ini adalah anak buah lipo, malah Likiat adalah keponakan lipo, bukan saja mereka sudah hidup peluhan tahun di perairan Tiangkang, mengenai seluk-beluk di sini pun jelas sekali. Setelah segala sesuatunya dibicarakan lagi lebih matang, segera Hang Le Moli mohon diri, katanya pula, Tiangkun tidak usah khawatir, selama hayat masih dikandung badan, pesanmu pasti akan kulaksanakan dengan baik. Baik, ujar loh Bun Ing, semoga kalian selamat dalam perjalanan, Ong Xiang dan Likiat sudah mengatur segala keperluan dengan baik. Setelah berpisah dengan loh Bun Ing, mengikuti Likiat dan Ong Xiang, Hang Le Moli bertiga berangkat. Malam itu cuaca baik sekali, tiada bulan, tiada bintang, jagat gelap gulita, bagi tukang perahu biasa cuaca seperti ini merupakan keadaan yang paling jelek, maka mereka takkan berani sembarangan berlayar. Tapi bagi gerak tujuan mereka justru merupakan saat yang menguntungkan. Berkat kepandayan dan pengalaman Likiat berdua, meski berulang kali mereka kesamplok dengan kapal musuh, berkat cuaca yang gelap pula mereka berhasil lolos dan maju terus. Akhirnya kapal kecil mereka memasuki perairan yang penuh ditabui daun welingi, laju kapal meski lambat tapi jauh lebih tenang. Sekonyong dari semak tumbuhan welingi di tengah sana menerjang keluar sebuah sampan, tidak bersuara sedikit pun, terang orang yang pegang kemudi sudah amat berpengalaman. Leskas Likiat putar haluan, baru saja hendak sembunyi, seolah selarik sinar biru menyala melesar keluar. Dari sampan kecil itu, disusul suara seorang perempuan membantak, siapa yang datang? Liu Guancong bertindak dengan cepat, lekas dia lontarkan di Kong Chiang, sehingga panah hular berasap itu kena dipukulnya jatuh, tapi perempuan di atas sampan itu sudah sempat melihat Likiat dan Ong Chiang, sementara Hang Lei Moli pun sudah melihat perempuan yang berdiri di sampan kecil itu adalah nenek keparat yang dulu hendak mencelakai dirinya itu. Nenek kurus itu tertawa dingin sapanya, kiranya kalian berdua, untuk apa datang kemari? Hang Sam Nio Chu, kata Likiat, harap suka mengingat hubungan masa lalu, biarlah kami lewat ke sana, sembari bicara mereka tidak berhenti bekerja lekas sekali kapal kecil mereka sudah putar haluan terus menerjang lari ke arah sana. Agaknya kepandaian pegang kemudian Hang Sam Nio Chu juga tidak kalah oleh mereka, cepat sekali dia pun sudah mengejar datang, terompet tanduknya terus ditiupnya. Suara terompet tanduk hanya berbunyi dua kayu, tiba belum air sungai tiba bergolak bagai tonggak besar, seperti batu ribuan kati dijeburkan ke dalam air oleh pukulan Bik Hong Chiang Li U. Go An Cong, karena tidak siaga Han Sam Nio Chu sampai tergetar jatuh terguling, demikian pula perahunya sampai terjungkir balik dan karam. Baru saja Hang Lei Moli merasa lega, Likiat malah mengeluh, celaka tahu terdengar suara dingin Han Sam Nio Chu, suaranya kedengarannya sudah dekat di pinggir kapal mereka. Baru sekarang Hang Lei Moli sadar dan ingat akan kepandaian berenang Han Sam Nio Chu yang lihai itu. Agaknya orang kali ini akan bekerja pula dari bawah air hendak menenggelamkan kapal mereka. Biar aku turun menghadapi perempuan keparat itu, Likiat segera terjun ke air, tak lama kemudian air di pinggir perahu. Bergolak, tidak terdengar suara benturan senjata tapi air terus beriak dan bergulung, malam pekat sehingga tidak kelihatan bayangan mereka, dari riak gelombang yang besar itu, terang pertempuran mereka di bawah air pasti cukup seru. Liu Li Hiap, kata Ong Siang setelah menunggu beberapa saat gunakan tenaga berat untuk kendalikan kapal ini, habis berkata Biur Dia pun terjun ke air, dengan kekuatan mereka berdua, Han Sam Nio Chu digasaknya habisan. Riak gelombang semakin besar, Liu Guancong berdua masing berdiri di haluan dan di buritan, kapal hanya bergeming mengikuti turun naiknya gelombang. Diam Hang Iaye Mo'i berdoa dalam hati semoga Ong Siang dan Likiat berhasil mengalahkan musuh. Tiba tampak Likiat dan Ong Kiat menyiak gelombang menonggolkan kepalanya, Hang Lai Mo'i kegirangan serunya, kalian yang menang. Keparat itu sudah kita gebah pergi ujar Likiat, suaranya gemetar, pelan berenang mendekati kapal. Liu Guancong pandai ilmu pengobatan, mendengar suaranya, mencelos hatinya, lekas dia tarik galah terus diangsurkan ke arah mereka, satu persatu dia tarik mereka naik ke atas perahu. Tampak darah berlepotan di badan Likiat dan Ong Siang, mereka memang terluka, luka Likiat lebih berat. Dadanya terluka tiga lubang oleh tusukan tombak Trisulahon Sem Nyocu. Kalian rebah, biar kubububui obat, kata Liu Guancong. Waktu amat mendesak situasi sudah genting, tak usah hiraukan dulu luka ini, kata Likiat, begitu naik kertas kapal segera dia raih galah terus bekerja dengan mengertak gigi menahan sakit. Dengan gerakan yang lincah Liu Guancong sobek pakaian basah mereka terus dibersihkan dengan kain kering, Hang Lai Mo'i dan Bing Chu membantu, lekas sekali mereka sudah membubuhkan Kim Jong-yuk pada luka mereka. Terdengar suara trompet ditiup bersahutan, ternyata pasukan air negeri Kim mendengar peringatan tiupan trompet Hon Sem Nyocu segera menyusul datang ke arah melesatnya panah berapi tadi, puluhan kapal itu semuanya menggunakan lampu sorot besar, semuanya merubung maju dari berbagai arah, kapal kecil mereka sudah konangan jejaknya. Kebetulan Likiat berdua membawa kapal mereka memasuki sebuah teluk kecil yang dangkal, kapal besar tidak mungkin masuk kemari, terpaksa mereka turunkan sampan memburu datang, Ong Xiang dan Likiat terus memasuki semak welingi, dengan mengerahkan segala kemampuan dan tenaga mereka, sayang setelah terluka parah, tenaga mereka jauh berkurang, lama-kelamaan sampan yang mengejar semakin dekat. Liu Guancong segera keluarkan segenggam metu uang tembaga, dengan kera, timpukan Kim Chi Piau dia timpukan ke sana, betapa hebat kekuatan timpukan tangannya, tepat pula sasarannya sampan kecil itu sedikitnya berjarak sepuluhan tombak, sementara kapal besar itu tiga puluhan tombak, tapi lampu besar di atas kapal itu serempak padam dan pecah tertimpuk oleh metu uangnya, kembali alam menjadi gelap. Gulita Ong Xiang berdua membelokan kapal ke arah kiri lalu ke kanan dan lurus ke depan pula, sehingga musuh kehilangan arah, dengan susah payah. Akhirnya Ong Xiang berdua berhasil juga mendekati daratan. Tapi di atas daratan juga terdengar suara berisik, terang mendengar isyarat dari atas kapal mereka segera siaga, baru saja Liu Guancong hendak membopong Li dan Nol NG Tau. Mereka sudah terjun ke dalam air, Likyat menongolkan kepalanya, teriaknya, lekas kalian naik ke darat, aku tidak bisa membebani kalian, sementara sampan musuh sudah mengejar pula ke arah sini. Bercucuran air metu Hang Lei Moli saking haru akan pengorbanan mereka, tapi segera dia berkeputusan kapal masih beberapa tombak dari daratan, bersama Seng Ayah segera mereka lompat ke atas. Dengan suara serak Likyat berseru pula, Liu Li Hiap, sukalah kau melaporkan kepada Tocu kami, betapapun Hong Seng Nyo Chu harus dibunuh. Waktu Hang Lei Moli berpaling, tampak air berpusar dan bergulung dengan warna merah, kiranya Ong dan Li tidak mau tertawan musuh daripada disiksa dan terhina, mereka lebih senang bunuh diri di dalam air. Betapa sedih dan peluh hati Hang Lei Moli, diam dia bersumpah dalam hati, Lipot akan berhasil membunuh perempuan keparat itu, biar kelak aku yang menuntut balas bagi kematian mereka tanpa ayah dengan mengembangkan ginkang mereka menyikir dari serombongan pasukan berkuda musuh. Situasi masih genting, tapi setelah berada di daratan, semangat mereka bertiga terbangkit dan jauh lebih tenang, ginkang bing curada lemah, terpaksa Hang Lei Moli menggandengnya berlari. Dengan main sembunyi dan menyelundup, mereka terus maju menyelinap dari satu keperkemahan yang lain, baru saja mereka berhasil keluar dari perkemahan musuh, cuaca sudah mulai terang, dari depan mendatangi sebarisan tentara yang meronda. Siapa itu? Berhenti. Sekali lompat Li Ugo Ancong meluncur beberapa tombak, dalam sekejap metu dengan mudah tanpa mengeluarkan banyak suara di atutuk hiatu semua peronda itu. Barisan berkuda di depan sana mendengar teriakan di sini segera putar balik, melihat kawan mereka yang menggelep tak tak bergerak, di samping kaget mereka pun terheran. Di saat mereka ribut lekas sekali Li Ugo Ancong bertiga sudah membelok ke sana dan keluar pula dari bilangan perkemahan yang lain. Melihat cuaca sebentar lagi bakal terang tanah apalagi pasukan ronda musuh sudah bergerak, setelah terang tanah semakin sukar mereka menyembunyikan diri. Waktu dia angkat kepala di kejauhan sana terdapat sebuah bukit yang mirip dengan sebuah gugusan, walau tidak tinggi namun pohonnya lebat dan rindang. Li Ugo Ancong segera berkeputusan naik ke atas bukit itu, musuh sedikit kita gasak habis, kalau banyak menyembunyikan diri, di atas gunung lebih gampang menyembunyikan diri. Hang Lei Moli mengiakan, dengan menarik bincu mereka kembangkan ginkang, cepat sekali mereka sudah tiba di atas bukit untung hari belum terang-benerang dengan lebatnya pepohonan mereka bisa menyelingap ke dalam semak dedaunan, untung jejak mereka tidak sampai konangan oleh pasukan ronda. Di atas bukit bayangan hitam bergerak jumlahnya tak terhitung banyaknya, dengan lewekang Li Ugo Ancong yang tinggi pandangan matanya tajam lebih orang iain, waktu dia tegasi, tampak pada setiap jarak puluhan langkah, dijaga ketat oleh dua serdadu yang berpakaian lengkap. Mau tidak mau Li Ugo Ancong merasa kaget, pikirnya, apakah di sini panglima besar mereka berkemah tapi sudah datang sudah tentu tidak mungkin mundur. Dengan berbisik Li Ugo Ancong memberitahu kepada putrinya, naiklah dari pucuk pohon, pepohonan di sini memang tidak terlalu rapat dan lebat tapi jarak antara pohon ke pohon kira ada 4-5 tombak, dengan bekal ginkang mereka bukan soal sukar untuk berlompatan dari pucuk ke pucuk pohon yang lain, terpaksa Hang Lei Moli tetap bantu bincu berlompatan. Selincah keras enteng burung terbang, tanpa mengeluarkan suara, mereka maju terus ke atas gunung, mimpi pun serdadu yang berjaga di bawah tidak akan menduga, mereka melesat terbang dari atas kepala. Lekas sekali mereka sudah tiba di atas bukit, sekarang hari sudah terang benderang, Seng Surya sudah keluar dari peraduannya, menyambut keluarnya matahari dengan cahayanya yang cemerlang, pandangan Mete menjadi terbuka dan terang, seluas Mete memandang, seketika Li Ugo Ancong tersirap darahnya, diam hatinya mengeluh. Tampak ujung tombak berkilauan laksana hutan, barisan serdadu yang berseragam lengkap berlapis, agaknya mereka membentuk sebuah barisan tertentu di atas gunung. Di antara barisan itu menjulang tinggi sebatang tiang bendera dengan bendera kuning berkibar agaknya bendera besar inilah yang menjadi poros dari pembentukan barisan besar itu. Setelah terkejut Li Ugo Ancong membatin, inilah barisan Tian Chu, apakah terdengar serdadu di bawah sana serempak berseru, ban SWLK sekali sebuah kemah besar di samping sana tersingkap, seorang laki pertengahan umur dengan kebesaran seragam militernya berjalan keluar diiringi pengawalnya. Memang orang ini adalah Raja Negeri Kim Wangenli yang adanya. Bergolak darah Hong Lai Moli, jaringan sudah menggenggam-gagang pedang tangannya gemetar saking menahan emosi. Ye Auji, Li Ugo Ancong berbisik, jangan gegabah, jangan menggagalkan urusan besar. Hong Lai Moli tersentak sadar akan pentingnya tugasnya kali ini, segera dia tekan perasaan hatinya. Untung pohon besar di mana mereka bersembunyi deongnya subur dan rindang, jaraknya masih ada puluhan tombak dengan barisan serdadu musuh di bawah, perhatian serdadu itu tertuju untuk melindungi rajanya, mana mereka menduga seluruh bukit yang sudah terjaga sedemikian kuatnya, ada orang bisa menyelunduk naik sembunyi di atas pohon. Dari celah daunan Hong Lai Moli mengintip keluar, tampak Wangenli yang naik ke atas sebuah panggung batu, matanya memandang ke tempat jauh, sesaat kemudian baru Wangenli yang buka suara, bagaimana situasi semalam? Kenapa tidak kelihatan kapal perang musuh di perairan? Seorang panglima segera tampil ke depan, serunya, lapor baginda, semalam musuh sengaja keluar membuat keributan saja, setelah menimpukan batu dan berteriak, leka sekali mereka sudah mengundurkan diri pula, kerusakan pihak kita cukup ringan, beberapa kapal perlu diperbaiki. Wangenli yang gelap, katanya, orang bilang Lohbun Ing adalah jenderal perang yang berbakat, dalam pandangan tim dia pun takkan bisa berbuat apa. Buktinya hanya main gertak dan gembar-gembol saja, sekali gempur tanggung hancur lebur, masakah dia berani berhadapan langsung dengan tim? Panglima itu segera menjilat, baginda raja dilahirkan sebagai panglima perang yang jenius, cerdik pandai tiada bandingannya, jangan kata seorang Lohbun Ing, umpama Gakhui hidup kembali, dia pun bukan tandingan baginda. Anak buahnya serempak ikutan berteriak mengeluarkan pujian muluk. Wangenli yang tepukan tangan menghentikan keributan tanyanya, kabarnya semalam ada musuh yang menyelundup kemari, siapa dia, berapa jumlahnya, sudah tertangkap belum? Belum, sahup panglima itu dengan takut, tapi baginda tidak usah khawatir, hanya beberapa orang saja masakah bisa lolos? Wangenli yang mendengu sidung, katanya, beberapa orang, berapa banyak jumlahnya? Dua orang, tiga orang? Ataukah lima orang? Laksaan serdadu kita bercokol di sini, hanya beberapa orang saja tidak mampu menangkapnya. Sampai pun jumlah yang benar pun tidak diketahui. Bagaimana pula tampang orang itu kalian juga tidak tahu. Buat apa aku menggunakan tenaga kalian? Panglima itu tersipu jatuhkan diri berlutut tak berani bersuara lagi, dari samping lekas tampil pula seorang panglima lain, katanya, Baginda tidak usah marah, aku sih sudah mencari tahu dengan jelas, kapal kecil yang menyelundup kemari, dua orang kelasnya sudah mati. Tiga orang yang lain sudah naik ke daratan. Tiga orang macam apa tanya Wangenli yang? Dua orang perempuan dan seorang kakek. Liu Guancong seperti kenal suara orang ini, waktu dia mengintip ke sana, kiranya pembicara ini adalah Wangentiyangci. Setelah kembali dari perjalanan ke Kanglam, Wangentiyangci kini diangkat menjadi komandan Gilinkun. Tergerak hati Wangenli yang, dari marah menjadi senang, katanya, betapapun paman lebih bisa bekerja bukankah semalam kau tetap berada di sini, kapan kau turun ke bawah mencari tahu hal ini? Memang perlu kulaporkan kepada Baginda, aku berhasil menggaruk seorang perlompak perempuan, namanya Hansan Yocu. Semalam Hansan Yocu kesamplok dengan kapal musuh itu, kedua kelasinya berhasil dia bunuh, sayang sekali dia sendiri pun terluka parah, tidak bisa kemari menghadap Baginda. Oh, kalau begitu apakah Hansan Yocu kenal tiga orang yang lain? Dua perempuan itu masih muda atau sudah tua? Malam amat gelap sehingga pandangan kurang terang, tapi menurut laporan Hansan Yocu, dari perawakan dan potongannya, dia curiga satu di antaranya adalah Hong Lai Mo Li. Hong Lai Mo Li adalah Lok Lim Beng Cu lima provinsi daerah utara, ilmu silatnya amat tinggi. Wan Yen Li yang tersenyum, katanya, Tim pernah bertebu sama Molly itu. Waktu itu Tim berada di puncak Tyson, Molly itu datang mengganggu keisenganku, sayang tidak berhasil menangkapnya, kali ini jangan kalian membiarkan dia lolos, habis berkata tiba dia berpaling kepada Panglima yang berlutut itu. Bangun! Perintahkan, perempuan itu harus ditangkap, hanya boleh ditawan hidup dilarang melukai. Boleh kau pilih seratus orang busu, kalau tidak berhasil jangan kau kembali menemui aku. Panglima itu bangun dengan membungkuk badan, suaranya gemetar, baginda, ini. Sudah dengar perintahku belum? Lekas pergi. Panglima itu ingin mengutarakan apa, tapi tidak berani banyak mulut lagi, terpaksa dia melontarkan pandangannya kepada Wan Yen Tiang Chi mohon bantuan. Wan Yen Tiang Chi segera berkata, lapor baginda, kepandayan Molly itu terlalu lihai, baginda hanya menyuruh. Tawan hidup tidak boleh melukai, mungkin, mungkin sulit sekali. Aku tahu dia berkepandayan tinggi, betapa lihainya masakah dia kuat melawan pasukan besarku. Kalau dilawan dengan serdadu selaksa, bukan mustahil dia bisa diinjak jadi bergedel, sulitnya tidak boleh melukai dia. Maka celakalah orang kita. Wan Yen Liang Gusar, dameratnya, Maci Yang Kun, kau sudah sumpah setia kepadaku, kini ku perintahkan kau pilih seratus serdadu, berarti sudah mempertaruhkan jiwa mereka sampai titik darah penghabisan. Maka kau harus ringkus iblis perempuan itu kemari. Wan Yen Tiang Chi tahu maksud junjungannya, selanya, baginda, biarlah aku saja yang pergi meski lukanya belum sembuh dia yakin masih mampu menawan Hang Iayemo Ii. Terbalik biji mata Wan Yen Lang, katanya, Hang Siok, Paman Baginda, jangan kau lupakan jabatanmu sebagai komanden Gilim Kun, tugasmu melindungi aku kau tidak boleh meninggalkan aku. Sudah tak usah banyak bacot, Maci Yang Kun, tim beribat tas sebelum lohor kau harus bawa iblis perempuan itu kemari, kalau tidak jinjing kepalamu sendiri kehadapanku. Melihat junjungannya marah. Maci Yang Kun amat ketakutan, dengan muka pucat segera dia mengundurkan diri, setelah memilih seratus busu, segera mereka turun gunung. Barisan ini lewat di bawah pohon di mana Hang Jemoli bertiga menyembunyikan diri. Hang Siok, kata Wan Yen Tiang Chi lebih lanjut tadi kau bilang Hon Sam Nio Chu, berilah hadiah besar kepadanya. Ya, Baginda Hon San Nio Chu memang mau bekerja bagi kepentingan negara kita, malah dia masih ada sebuah rencana. Bagus untuk bantu kita menyeberangi Tiang Kang, sekaligus memberantas pasukan Loh Bun Ing dengan mudah. Dia seorang perempuan, punya kekuatan apa, memangnya mampu bantu kita menyeberangi sungai. Dia apal segala seluk-beluk di perairan di Tiang Kang ini, menurut katanya, setiap tahun pada tanggal 15 bulan 8, air sungai pasti pasang. Dia bisa pimpin pelayaran kapal kita menuju suatu tempat yang paling baik di malam hari, musuh bisa kita gasak sebelum mereka menyadari kematiannya. Sayang sekarang dia sedang luka parah, terpaksa harus panggil Tabib untuk merawatnya secepatnya. Baik perintahkan Tabib negara untuk mengobatinya, dia, dia masih ada sebuah permintaan. Permintaan apa? Dia tidak mau terima pahala sebelum berhasil. Tapi Baginda harus menepati janji, setelah melenyapkan negeri Song memenuhi permintaannya. Perempuan berengsek ini aneh juga, tapi cukup adil. Baik, anggap saja kita menekan kontrak dagang, katakan kepadanya, tim akan melulusi permintaannya. Wanyan Tiang Chi melengak, katanya, kalau permintaannya sulit dapat kita laksanakan bukankah, bukankah? Kalau dinasti Song sudah kita caplok, dunia ini menjadi milik tim, memangnya tim tidak bisa menyelesaikan urusan dunia ini. Kecuali dia minta rembulan di atas langit. Yang terang hal kekuasaan berada di tangan kita, bila dia mengajukan permintaan keterlaluan yang sukar dilaksanakan, Hehehe, potong saja kepalanya. Pandangan Baginda memang tepat. Kera bagaimana untuk menyeberangi sungai adalah tugas terpenting yang harus segera kita pecahkan. Hans M. Nyo Chu bisa menunjukkan jalan. Bagi kita, Baginda boleh keluarkan perintah menerima permintaannya, supaya hatinya tenang dan mantap, mau bekerja sepenuh hati bagi kita, itulah akal yang paling baik. Tugasmu yang terpenting sekarang lekas miuhkan dia, segera dia panggil tabib negara suruh seorang anak buah Wanyan Tiang Chi membawa ke tempat Hans M. Nyo Chu. Berkata Wanyan Li yang lebih lanjut, perempuan berengsek itu bilang sekitar tanggal 15 bulan 8, air sungai pasang besar, aku ingin tahu laporan yang lebih tepat, kapan sebetulnya air pasang itu? Aku sudah tanya dia. Katanya pada tanggal 13 bulan 8 di waktu bulan terbit. Cuma di mana paling sesuai untuk berlayar, masih perlu dia sendiri yang memimpin menunjukkan jalan. Baik, kalau begitu kita putuskan pada 13 malam untuk menyeberang secara diam. Segera kau perintahkan secara rahasia, suruh semua armada dipersiapkan. Sungguh mimpi pun Wanyan Li yang tidak pernah menduga, bahwa perintah yang dikeluarkan secara rahasia ini tercuri dengar juga oleh Hang Lei Moli bertiga yang sembunyi di atas pohon, sungguh kejut girang hati Hang Lei Moli. Maklumlah hari itu adalah pagi tanggal 11 bulan 8, jadi masih ada 3 hari 2 setengah malam jarak waktu yang ditentukan Wanyan Li yang unuk menyeberangi sungai sebaliknya. Loh Bun Ing menjanjikan dirinya, untuk serempak menggimpur musuh dari selatan dan utara dengan laskar rakyat pada siang hari tanggal 14. Keruan hatinya gugup seperti dibakar, pikirnya, waktu amat mendesak, aku harus berusaha menyampaikan kabar ini ke sana, Karena, kalau tidak terpaut setengah malaman, mungkin urusan bisa gagal total. Maka di dalam waktu 3 hari ini, paling sedikit Hang Lei Moli harus bisa menyelesaikan 3 urusan penting. Pertama, menemukan Taimo. Kedua, menggabungkan diri dengan semua pimpinan laskar rakyat dari berbagai tempat. Ketiga, mengutus orang memberi kabar kepada Loh Bun Ing, supaya rencana semula diajukan setengah hari untuk bergerak menggempur musuh lebih dulu. Celakanya tugas ketiga baru bisa dilaksanakan setelah dia berhasil menemukan Taimo, lalu mencari seorang utusan yang cocok untuk memikul tugas berat ini. Di dalam jangka waktu sesingkat ini untuk menyelesaikan ketiga persoalan ini, dia harus dibantu oleh nasib baik, beruntung dan lancar, kalau tidak segala daya upaya dan usahanya akan gagal total. Waktu sudah amat mendesak, tapi kini mereka terkepung di atas gunung, tidak mungkin meloloskan diri. Di saat Hang Le Mo Li amat bingung dan selisah, terdengar Wanyen Tiang Chi sedang berkata, masih ada sebuah kabar gembira, perlu dilaporkan kepada Baginda. Kabar gembira apa, laporkan secara terperinci, Li Ugo An Ka adalah buaya darat yang berkuasa di Kang Lam, golongan hitam dari darat dan perairan sama tunduk di bawah pimpinannya. Kini kita sudah ada kontak dengannya, tinggal Baginda memutuskan saja. Syarat apa yang dia ajukan? Begitu kita bergerak menyerbu ke selatan, dia akan menyambut dengan gerakan dari dalam, dia hendak mengerak bendera dengan semuayan melindungi daerah menenteramkan penduduk di dalam lingkungan kekuasaannya, dia akan melarang pasukan pemerintah melewati daerahnya. Bagus, kita punya puluhan laksa pasukan besar, tak usah diakerahkan tenteranya membantu, dengan apa yang dia lakukan itu sudah berarti membantu kita mencaplok negeri Song. Masih ada lagi, sekarang dia sudah diangkat sebagai Bu IIM Beng Cu di Kang Lam, wakilnya adalah kepala rampok dari HW Iliong Tu, kekuatannya lebih besar dari Ho An Tong yang pernah menyerah kepada kita dulu, dia pun sudah berjanji dengan kita, kapan kita menyerbu ke selatan, dia akan bergabung dan menyambut di perairan. Itu lebih baik, segera suruh orang kirim kabar kepadanya, suruh dia menggempur armada laut negeri Song yang berpangkalan di Soat Tang, kita sendiri cukup berkelebihan untuk melayani Loh Bun Ing di Jei Chow Ki. Strategi perang baginda memang tiada bandingannya, bantuan musuh dari Laut Timur paling tidak bakal terlambat karena hambatan HW Iliong To Chu, tatkala itu kita pun sudah berhasil membobol pertahanan musuh di Jei Chow Ki dan menang gemilang. Mereka ada mengajukan syarat apa, kau belum lagi jelaskan. Liu Go An Ka minta supaya daerah selatan dan utara Ho Ailam diserahkan kepadanya, dia mau setiap tahun mengiring upeti kepada negeri Kim tanpa menghadap, dia mau bekerja demi kepentingan kita tanpa diperintah. Oh, kalau begitu dia mau mendirikan sebuah negara tersendiri dan angkat diri menjadi raja, hanya menjadi negeri otonom. Ya, begitulah maksudnya, daerah yang dikehendaki merupakan tanah tersebur di Kenglem, entah bagaimana dengan keputusan baginda? Sudah tentu lulusi permintaannya. Ya, aku paham maksud baginda, kekuasaan berada di tangan kita, setelah kita berada di selatan hukum akan segera berlaku. Tidak, kali ini kita harus benar memberi hadiah kepadanya, setelah negeri Song kita caplok, boleh angkat dia menjadi raja kecil. Semula Wanyenti yang cikira sudah tahu akan maksud tujuan Wanyenli yang mendengar ucapannya ini dia melengak terheran. Wanyenli yang gelak, ujarnya, letak dari kemuk jejatan akal hanya tergantung dalam hati saja. Liu Go'ankah jangan kasa maratakan dengan Han Sam Niocu, terhadap mereka kita harus bekerja menurut bakat, jasa dan sifat serta keinginannya, sebelum Kang Lam penuh berada di dalam kekuasaan kita, kita perlu merangkul orang sebangsa Liu Go'ankah ini, setelah seluruh jagad berada di tangan negeri Kim kita, belum terlambat kita cari akal untuk memberantasnya. Bergidik dan merinding Hang Le Moli mendengar komentar Wanyenli yang, pikirnya, kekejaman dan keculasan hati Wanyenli yang memang tiada bandingannya dalam dunia ini, sayang sekali pamanku yang buta akan peri kemanusiaan terima di peralat, membantu kejahatan menyerahkan nusa dan bangsa sendiri kepada musuh. Wanyen Tiang Chi amat kagum, katanya, Baginda memang seorang jenius, serba pintar pantas menjadi tokoh di dalam catatan sejarah, gerakan kita kali ini pasti akan berhasil dengan gemilang. Karena diagulkan dan disanjung berci Wanyenli yang menjadi kesenangan dan terbahak dengan lupa diri. Pada saat itulah tiba seekor kuda dilarikan kencang mendatangi penunggangnya adalah seorang opsir tinggi, Wanyen Tiang Chi segera membentak. Baginda berada di sini, siapa itu yang berani naik kuda di sini? Opsir itu melompat turun dan berlutut, serunya, komandan pasukan pelopor Halukai ada laporan penting, harap Baginda memberi ampun. Ada urusan apa membuat gaduh? Memangnya manusia liar dari selatan itu menyerbu datang semprot Wanyenli yang. Situasi militer sih tiada perubahan apa, cuma. Cuma apa damrat Wanyenli yang bengis? Semalam ada orang melihat musuh yang semalam. Menyelundup dari selatan melarikan diri ke arah sini, mungkin, mungkin sudah berada di atas bukit ini. Hamba khawatir bila musuh membuat Baginda kaget. Wanyenli yang sendiri tahu akan kelihayan Hang Le Moli, marahnya menjadi reda, katanya, kalau demikian memang perlu hati. Lekaslah diadakan pemeriksaan. Halukai berkata, 3000 pasukan berkuda pimpinan hamba sudah mengepung rapat bukit ini. Wanyenli yang gelap, serunya, bagus, kali ini tumbuh saya pun dia pasti takkan lolos. Hayo segera digeledah. Hang Le Moli mengeluh dalam hati, jago Wanyenli yang yang berkepandaian tinggi tidak sedikit jumlahnya, jejak mereka pasti akan konangan juga. Tapi waktu dia berpaling, dilihatnya Seng Ayah geleng, supaya dirinya tidak bertindak menurut keinginan hati, sementara itu Wanyenli yang C dan Halukai sudah pimpin dua barisan busuh mulai bergerak ke arah dua jurusan. Pada saat itulah tiba Hang Le Moli mendengar orang berbisik di pinggir telingannya, carilah kesempatan lari menuju ke arah barat laut, itulah suara bulim Tian Kiao. Dia bicara menggunakan gelombang panjang, maka bayangannya tidak kelihatan. Kejut dan girang Hang Le Moli bukan main, namun dia masih bingung apa yang dimaksud lari melihat kesempatan, dari mana kesempatan itu? Pada saat itulah didengarnya Wanyenli yang C membentak di sebelah sana, siapa yang berada di dalam hutan kiranya Wanyenli yang Cikira sebanding dengan bulim Tian Kiao maka lapat dia pun mendengar seperti ada orang berbisik di dalam hutan cuma apa yang dipercakapkan tidak sejelas yang didengar Hang Le Moli karena jaraknya memang lebih jauh. Dengan bersuit panjang bulim Tian Kiao segera melompat turun, serunya lantang, memangnya kalian tidak punya mata. Aku berada di sini, kemana kalian hendak mencari aku? Seluruh hadirin termasuk Wanyenli yang sama terkejut melihat yang muncul adalah bulim Tian Kiao. Wanyenli yang segera membentak, hayo tangkap dia. Dengan hati kebat-kebit para busu serempak berteriak-teriak menyerbu maju. Bulim Tian Kiao terkepung rapat di tengah. Wanyen Tian Chi tidak berani meninggalkan Raja Junjungannya, sembari mengeluarkan sepasang potlot dia berjaga di samping Wanyenli yang. Dengan tenang bulim Tian Kiao angkat serulingnya terus ditiup, cukup dua kali saja dia meniup menggunakan hawa murni yang disalurkan ke Lon Giyok Siao, perbawanya sungguh amat mengejutkan, tampak sepucuk pohon di depannya seketika rontok daunnya, dalam sekejap pohon itu menjadi gundul ketinggalan rantingnya saja. Busu yang berkepandaian rendah tidak tahan menutup kuping menjengking roboh. Hong Xiang, seru bulim Tian Kiao menurunkan serulingnya, beberapa tahun belakangan ini kau utus orang mencariku kemana, hari ini aku kembali sendiri tidak bisa tidak kau harus beri kesempatan kepadaku untuk bicara beberapa patah kata lalu seruling dia ayun satu lingkaran, para busu yang mengelilinginya seketika terdesak mundur, katanya pula, aku tidak ingin melukai saudara sebangsaku sendiri, tapi kalau kalian main kekerasan, terpaksa aku harus membela diri. Harap tunggu sebentar biarlah aku bicara lebih dulu, aku nanti terima diringkus. Bulim Tian Kiao seorang tokoh besar, di dalam negeri Kim Di Adi pandang sebagai tokoh di dalam dongeng, banyak orang malah mendengar dongeng akan kepandayan ilmu silatnya yang mujijat, meski dia bermusuhan dengan wanyen liang junjungan mereka, tapi para busu negeri Kim ada delapan orang di antara sepuluh orang yang dia mengaguminya. Kini melihat orang mempamerkan kepandayan sehebat ini, di samping kagum dan takut mereka pun amat ngeri, tiada satupun yang berani maju. Mendengar orang membahasakan Hong Xiang kepada dirinya, rada tertekan amarah wanyen liang, serunya, Tim Hei Tiong, apa masih ada junjungan di dalam pandanganmu? Kukirakah sudah gelah dan lupakan pribadimu sendiri? Baik, karena kau masih punya setitik kesadaran, biar hari ini ku beri kesempatan bicara. Bertaut alis bulim Tian Kiao, katanya lantang, kedatanganku hanya memberi sepatah kata nasihat saja. Orang kuno bilang menghentikan kuda di ambang jurang, maka aku nasihatmu supaya menghentikan kuda di ambang sungai, lekaslah berpaling kembali. Wanyen liang tertawa besar, serunya, mencaplok negeri Song tinggal menunggu waktu saja, kau justru membujukku. Untuk menghentikan kuda di ambang sungai. Kalau ku tolak nasihatmu memangnya kau bisa apa? Dingin suara bulim Tian Kiao, kau tidak mau mendengar nasihatku, itulah pertanda dilah hatimu karena ambisius, lupakan pribadi bangsa. Aku khawatir sebelum berhasil kau menginjak kaki diseberang, dirimu sendiri sudah hancur lebur. Wanyen liang amat gusar, namun malah gelak, serunya, jangan kau kira langit tidak bisa diseberangi, sekali melecut cemeti cukup memutuskan aliran sungai. Demi kebesaran negeri Kim Nanjaya berkuasa di seluruh dunia, usaha besar ini akan menjadi bandingan di dalam sejarah, rakyat kita bukan saja bakal melakukan kebesaran bangsa dan negara, kau malah menista dan merendahkan arti gerakanku. Dengan suara yang lebih lantang bulim Tian Kiao berkata, kau mengeduk harta rakyat mengerahkan kekuatan dengan mimpi hendak mencaplok dinasti Song belum lagi kelihatan untungnya, sudah jelas memperlihatkan kebejatan dan kemelaratan. Umpama kau berhasil mencaplok negeri orang, apapula manfaatnya bagi rakyat jelata? Rakyat sudah miskin dan rudin. Apalagi di hadapan muloh buning mempertahankan pintu negerinya, di belakangnya rakyatnya mendukung dan mengeret panji perlawanan, nasib negara kau pertaruhkan begini saja maka kau pasti akan kalah. Ambisimu hanya akan merupakan impian kosong belaka tutup mulut muhardi kuanyen liang. Bulim Tian Kiao tidak hiraukan, katanya lebih lanjut dengan pidatonya yang berapi, dan lagi, kau kira kau punya laksaan pasukan besar, sudah cukup untuk melecut putus aliran? Tentara kita tiada permusuhan dengan bangsa song mereka, harus berpisah anak istri meninggalkan kampung halaman, mempertaruhkan jiwa untuk menjadi umpan ikan di tengah sungai atau harus ajal di negeri orang menjadi korban ambisimu, apapula keuntungan bagi mereka? Hakikatnya, mereka tidak sadar untuk apa mereka harus berperang, masakah mereka mau berjuang sekuat tenaga? Bedebah! Kau merendahkan disiplin dan menghasut hati tentara, mengkhianati tim lagi. Kau sebagai bangsa Kim, kau mengutuk gerakan bangsa Dewek, kau mengharapkan pasukan kita dilalap musuh. Aku justru merasa kasihan dan demi melindungi keselamatan mereka, maka kuajukan nasihatku ini kepadamu, harap Hang Siang Lekas membagikan kuda di ambang sungai, robahlah bencana ini menjadi rejeki. Tatkala itu rakyat negeri Kim kita, baru betul akan melakukan nyanyian gembira untuk menjunjung kebelijaksanaanmu. Harap baginda berpikir 12 kali. Tem ih tiong jengek wanjen liang, sebelum kau banyak orang memujuk aku supaya membatalkan niat menjaplok negeri Song, tahukah kau bagaimana mereka sekarang? Aku tahu kau bunuh mereka semua, sampai pun ibu kandungmu sendiri, karena mengatai sepatah dua patah kepadamu, kau lantas meracunnya sampai mati, hari ini aku berani datang memberi nasihat, memangnya aku sudah pasrah jiwa dan nasibku. Wanjen liang membunuh para pembesar yang menentang kehendaknya sudah merupakan rahasia umum, tapi dia meracun mati ibu kandungnya sendiri, sejauh mana belum ada orang yang tahu. Kini bulim tian kiau membongkar rahasia keburukannya di hadapan orang banyak keruan, gusarnya bukan kepalang sampai badannya gemetar. Sudah tentu semua hadirin mengkirik dan berdiri bulu kuduhnya. Setelah gusarnya rada merada dan sempat bernapas dengan teratur, wanjen liang hendak perintahkan untuk menawannya hidup, tiba di bawah bukit terdengar suara ribut, waktu wanjen liang berpaling kesana, tampak seorang opsir membedal kudanya naik ke atas dari kejauhan sudah berteriak melapor, kedua perempuan keparat itu sudah ditemukan jejaknya. Opsir ini adalah wakil halukai yang memimpin 3.000 pasukan berkuda mengepung bukit ini, begitu menemukan jejak dua orang perempuan yang diperintahkan untuk ditangkap, segera dia berlari naik untuk minta petunjuk lebih jauh. Dari tempat sembunyinya Hong Lai Mo I I amat heran pikirnya, dari mana pula datangnya dua perempuan lain. Tiba terdengar bulem Tian Kiao gelak, senernya, wanjen liang, kau kira kau pintar sekali? He he, hi betapapun pandai mu, tohka sudah tertipu oleh akal memancing harimau mengepung gunung yang kuatur, sengaja dia merubah satu kata, biasanya salah satu akal dari 36 tipu daya yang dikatakan adalah memancing harimau meninggalkan gunung. Kini dia rubah menjadi memancing harimau mengepung gunung. Besar hasrat wanjen liang menangkap Hong Lai Mo I karena kedatangan bulem Tian Kiao yang mendadak ini, baru perhatiannya sementara dia alihkan. Kini mendengar laporan anak buahnya, serta mendengar olok bulim Tian Kiao lagi, baru dia sadar, keruan berubah air mukanya, bentaknya, tem ih tiong, jadi kau memang sekongkol dengan bangsat perempuan itu? Benar. Baru sekarang sadar telah tertipu. He, he, kalau hulu kai sengaja tidak kutipu dengan melihat sebuah bayangan, mana bisa aku memancing 3000 tentaranya kemari? Keruan halukai terkesiap pucat, demikian juga wanjen liang dan semua hadirin baru benar sadar akan tipu muslihat ini. Tapi di luar kesadaran mereka justru mereka betul kena. Ditipu oleh permainan bulem Tian Kiao yang cerdik, kesadaran mereka justru sudah tersesat oleh akal liciknya. Wanjen liang gusar, makinya menuding halukai, goblok. Tidak lekas kau turun gunung kejar dan tangkap kembali, kenapa masih melongo di sini? Tersipu halukai mengiakan Samlil memberi hormat, terus berlari mencemplak ke atas kuda turun gunung, 3000 pasukan berkuda yang dipimpinannya dikerahkan untuk mengejar bangsat perempuan yang melarikan diri itu. Setelah mengeluarkan perintahnya Wanjen liang gerak pula, katanya, Tem I Hong, Tim tetap mencertawai kau yang bodoh ini, kau pura menggunakan akal menyesatkan pandangan, paling hanya menipu halukai sementara saja. Di bawah pengejaran pasukan berkuda, pujaan hatimu akhirnya pasti teringkus juga, hayo ringkus dia, setelah Hang Lei Moli tertawan, biar diatau kelihayan tim. Para busu itu meski mengagumi Bulim Tian Kiao tapi diperintah oleh junjungannya, terpaksa mereka harus bekerja untuk menawan Bulim Tian Kiao hidup, serempak mereka merubung maju dengan dekat. Tiba Bulim Tian Kiao melejit tinggi terbang ke depan sana melewati kepala para busu langsung menubruk ke arah Wanjen liang. Wanjen tiang cipentang kedua potlotnya mementak, besarnya limu, berani melawan baginda Bulim Tian Kiao sapukan serulinya menyempuk minggir kedua potlot Wanjen tiang cipentang. Luekang mereka sebanding, Bulim Tian Kiao terang tidak kuasa merangsak maju, Wanjen tiang cipentang tidak kuasa memukulnya mundur, sementara busu itu khawatir Buum Tian Kiao melukai junjungannya, beramai mereka memburu maju pula, suasana menjadi gaduh dan ribut. Liu Guancong yang sembunyi di pucuk pohon segera berbisik, tibalah kesempatannya, Yari mengembangkan. Gintang, son teng asap secepat kilat terus melejit dari pucuk pohon ke pucuk yang lain menuju ke arah barat laut, Hong Lei Moli menggandeng bincu mengikuti di belakangnya, sungguh tidak keruan perasaan hati Hong Lei Moli, hatinya amat haru, sedih dan berterima kasih akan pengorbanan Bulim Tian Kiao demi keselamatan mereka bertiga. Tapi urusan besar sedang dipikulnya, sudah tentu dia tidak bisa minyakkan pengorbanan Bulim Tian Kiao ini. Dengan menggandeng bincu, Hong Lei Moli kembangkan PT OU Kansian, delapan langkah mengejar Tongret, tapi larinya cepat luar biasa, orang yang berada di bawah tiada satupun yang mengetahui karena seluruh perhatian mereka tertuju kepada Bulim Tian Kiao. Memang ada beberapa orang yang jauh dari gelanggang pertempuran melihat ada bayangan putih berkelebat tapi Hong Lei Moli bertiga tahu sudah tiba di balik bukit sebelah sana, berkelebat hilang di depan mata. Wanya liang berdiri di tempat tinggi, lapat dia pun melihat bayangan putih yang berkelebat walau tidak melihat jelas perawakan Hong Lei Moli, tapi dia melihat pakaian yang melambai tertiup angin, jelas itulah pakaian kaum perempuan, baru sekarang Wanya liang sadar kembali dia ditipu mentah oleh Bulim Tian Kiao. Keruan gusarnya seperti kebakaran jenggot, bentaknya dengan gusar, hayo ringkus, mati atau hidup tidak menjadi soal. Tertawan hidup diberi hadiah jadi lurah selaksa keluarga, bunuh mati diberi hadiah seribu cil luang mas. Bulim Tian Kiao tahu Hang Lei Moli bertiga sudah berhasil lolos, legalah hatinya, segera dia gelak, Wanya liang, hanya seorang perempuan kau tidak mampu membekuknya, masih kau mimpi hendak mencap lokang lam dan menjajah dunia segala? Kau hendak bunuh aku boleh terserahkan kau turun tangan, aku adalah pahlawan patriot. Dari bangsa Kim, yang ku benci adalah kelaliman dari seorang raja brutal, sekali aku tidak akan adu jiwa dengan saudara bangsaku. Hi, hi, kau membunuhku paling aku hanya berangkat lebih dulu menuju ke neraka, aku khawatir nasibmu sendiri kelak lebih celaka dari aku, habis berkata kembali dia terbahak, dia berhenti melawan, terima ditawan hidup. Bukan kepala gusar wanyen liang, katanya. Kau ingin lekas mati, tim justru tidak akan bertindak menurut keinginanmu. Berani kau memandang rendah aku? Baik, biar kau sementara hidup menanggung siksaanku biar kau melihat dulu dengan matamu setelah tim menduduki seluruh jagad baru akan kukorek biji matamu, supaya kau ingin mati tidak suka hidup pun sukar, selamanya kau menjadi budak sekarat. Dalam pada itu Hang Le Mo Li bertiga sudah tiba di balik gunung sana, tapi lapat kupingnya masih mendengar kata Bu Lim Tian Kiao, sungguh serasa diiris hatinya, Liu Guancong cukup tahu dari tabatin putrinya segera dia membujuk dengan lirih, Ye Au Ji, kau harus ingat akan tugas berat yang kau pikul, asal menang dalam peperangan ini, setelah membunuh wanyen liang, baru terhitung kau menolong rakyat negeri Song, sekaligus kau pun menolong rakyat negeri Kim, hanya bekerja dengan penuh tanggung jawab baru kau betul sudah membayar budi pertolongan tem ih tiong ini.